Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor Semoga diberikan kemudahan untuk beli motor baru Yang sudah punya motor baru Semoga motornya bermanfaat Dan bisa beli motor baru lagi Ini yang kalian teman-teman cari Yang sering banget Ini lagi ready ya Tapi hari ini ya Untuk area plat G, plat K, plat H Nanti nomernya saya ada di deskripsi Atau yang belum punya motor Vario 125 Mau lihat-lihat dulu monggo Nah ini videonya ya Ini saya rekomendasikan Atau bukan rekomendasikan ya Ini saya perkenalkan ya Ini yang warna hitam Dove dengan yang warna merah Aslinya ada satu lagi Warna biru Birunya inden Jadi untuk harga dulu ya Untuk harga ini harga Rp26.400.000 Per Agustus Eh per September 2024 Rp26.400.000 Kalau pengen cashback Atau potongan lagi Silahkan ke kasirnya Ke dealer ya Ke masing-masing dealer ya Ini harga area plat G, plat K, plat H, dan plat AD Untuk area lain itu berbeda Bisa ada yang lebih murah Ada juga yang lebih mahal Sesuai area Kalau harga Misalkan plat G, plat K, plat H, dan plat AD Itu rata sama Bedanya biasanya di cashback Silahkan ke dealernya masing-masing Tapi kalau semenurut saya Jangan terpengaruh oleh cashback Yang penting pelayanan Dan juga dealernya resmi Ya seperti saya rekomendasikan di deskripsi aja ya Tetap aman nanti STNK, BPKB-nya Nah Ini dilihat dari depan dulu Untuk warna sama harganya Ini yang warna merah dilihat dari depan Keren, merahnya halus, doff Hitamnya doff Tempat dudukan plat nomor Lampunya full LED Ya DRL Jarak-jauh jarak pendek Sudah full LED Ini yang warna merah Yang warna hitam Seperti ini dilihat dari dekat Sama ya Beda pada warnanya aja Ini dari depan Ini sama Warna hitam Doff Ya halus Di lampu belakang dulu ya Di bagian belakang Lampunya ini sudah Full LED juga Bentuknya sama Beda pada warna aja ya Nah Ini dilihat dari depan Eh belakang Nah Dengan behel besi Runcing-runcing Modelnya seperti ini Ini yang warna merah Suka warna merah Monggo ini Seperti ini Ini yang warna hitam Sama hitamnya ada dua ya Ban depan belakang Sudah dubles Pengaraman belakangnya Tromol Nah Dengan Dijet peleknya Warna coklat Ban dubles ya Untuk Pengaramannya Tromol Ini kalau Cakram Keren banget ya bos Cuman depannya aja yang cakram Suspensinya single jok Dan juga harganya naik Otomatis ya Tapi Ya Itu terserah teman-teman Yang mau Suka modifikasi Dikasih cakram Bapak apa Nah Untuk mesinnya 125 cc PGMFI ISP ya Belum plus Kalau vario 160 Baca kan disini Ada tulisan plus Plus itu minim Getaran Nah Terus Sama ya Mesinnya ketiga-tiganya Untuk Ini belah dari Belakang detaknya Lampu full LED Semua ya Ini ratingnya Dengan lampu center pisah Seperti ini Ya Runcing-runcing Disini kota-kota kecil Ya Emang ini Rame 125 nih N cup-nya Bahannya Blat Ya Ini Cover Remuffler-nya Bahannya plastik asar Seperti ini Pasinya pendingin cairan Nah Di bagian sini Yang kelihatannya Karena sama Nah Kita lihat dari dekat Nah Seperti ini Ya Desennya Desennya di bagian sini Sama Jadi Untuk vario 125 Kalau menurut saya Saya juga suka ya Nggak banyak Warna-warni Cuman ada tulisan Vario emblem Timbul Jadi Kelihatnya Adem Melegan Ya Nggak Rame Banget ya Ini yang Kalau suka modifikasi Ini kasih Ganti Fustep ya Fustepnya Scoopy keren ini Ini banyak plat Ya Yang suka modifikasi Dan juga ini Ganti cover Terserawis Nah Cover radiator ya Nanti saya Kira modifikasi Nah Di bagian sini Aki-nya Tempat aki-nya Sini ada gantungan Kuncinya Kuncinya Kelas Disini ada tempat Power charger Jadi Nih USB Langsung colok Tapi saya sarankan Ketika nge-charge Itu dalam keadaan hidup Takut Akinya nanti Tekor Nah di bagian sini Yang sama semua Teman-teman bisa lihat Nah ini speedol Nah ini speedol ya Bisa dihapus Yang barat-barat Seperti ini speedol Biasanya Bukan Lecet Nah ini untuk Kalau ada logo 3G Honda Untuk tombol-tombolnya Sama Edling stop system Stutter Terus Jarak-jarak Jarak pendek Klakson Rating Handrip-nya Sama rem kiri Ketika rem kiri Maka rem Belakang rem 70% Depannya 30% Rem kanan Depan Ini ada tempat Master Olinya Nah speedometernya Digital Sudah ada di video sebelumnya Untuk keterangan Yang artinya disini Seperti trip A, trip B Average Indikator-indikator Ini select-nya untuk Setting Ada di video sebelumnya Tonton aja Post di bawahnya Nah untuk bagasinya Disini 18 liter Helm masuk Ini hadiahnya Yang motor tempat Plus Pionya ada 2 Bonus Cover remote Dan juga nanti Alatnya dapet ya Toolkit Ini ada gantungan kunci Juga bonusnya Jaket semuanya Dapet ya Jaket Helm Dapet Ini 5,5 liter Ini tankenya Kompresinya 11 banding 1 Kalau menurut Kompresi Itu aslinya Cocoknya Pertama ke 92 ya Kalau saya juga punya Vario 125 Saya enggak Jarang pakai pertalit Kalau darurat aja Tapi yang sering Pertama ke 92 Karena kompresinya Ini 11 banding 1 Ini sama persis ya Itu teman-teman Tapi sebenarnya Boleh pakai pertalit Boleh Cuman Bagusnya Pertama ke 92 Kalau Vario 160 Seperti ini kan 12 banding 1 Pertama ke turbo Ada di video sebelumnya Juga untuk Apa namanya Ilmu kompresi Ya bukan ilmu ya Apa namanya Share lah Maksudnya Berbagi Kalau yang ahlinya Ada lagi lah Saya sih masih cetek ilmunya Nah terus Di depan tadi Udah belum ya Belum ya Disini untuk pengeremannya nih Cakram ya Model WIF Ini keren Beda dengan Vario 160 Ini bulat ya Kalau saya lebih memilih ini Lekukan-lekukannya Sesuai teleskopik Kalifernya merek Tokejo Satu piston Nah ini yang pengen tahu Ukuran saya bacakan aja 90 Per 80 Pelaknya 14 inci Ya Dan untuk belakang Tadi sudah belum Untuk ukurannya Nah kita lihat dulu Untuk Ukuran Ban belakang ya What Ya referensi Barangkali pengen ganti Ban apa-apa ya Ini saya bacakan aja Untuk ukuran Tambahnya 100 per 80 100 per 80 Pelaknya 14 inci Jadi pelaknya Dua-duanya sama Ukurannya 14 inci Di jet warna coklat Ini yang 2024 ya Nah seperti ini Dan ini beda ya 2023 Ke bawah Ini beda di bagian disininya Kalau yang dulu kan Disini terlalu dekat ya Kalau ini enak Agak longgar Ya Di bagian Nemat pijakan kakinya Untuk coknya Sini seperti ini Jadi Kalau Hujan itu Seperti kering ya Sepama Semua Nah Yang warna merah Yang suka warna merah Juga sama Jadi polosan lah Semua polosan Cuman ada emblem Vario warna emas Ini juga sama Jadi sama semua Di bagian depan sini Belum ya Desainnya seperti ini Dilihat dari dekat Yang warna hitam Polosan ini stiker Beda ya Kalau di depan Belakang itu emblem Kalau ini stiker Ya ini Ini bisa dicopot nih Kalau punya saya Di karbon Nah Seperti ini Yang warna merah Yang suka warna merah Seperti ini Bisa dicopot Ganti Ya terserah sih Marahibah ya Bebas-bebas Pokoknya teman-teman Gak usah di Apa-apain Juga bagus ini Untuk vario 125 Keren Runcing-runcing Kesukaan orang Indonesia Nih Dilihat dari di belakang Ini sebenarnya Ada yang namain Semua ini Toto Padahal gak tau nih Toto Toto Pokoknya ini Dijamin hari ini Ya hari ini Tapi Kalau besok Gak tau Udah laku atau gak Sebenarnya Sepet banget nih Untuk vario 125 Berbeda dengan motor lain Oh ya info Ini semuanya naik 50 ribuan ya Yang metik ya Bulan per September Termasuk pecaik Ini info juga nih Ready Yang pecaik Warna Hitam Silver ready nih Bahasanya Inden Inden Coklat ABS ya Ini ready juga Terus Ini ada lagi Ini ready Munggo Buluan Nomornya ada di deskripsi Ini bit yang tahun terbaru Ini kalau yang mau lihat bit Warna putih Ini termasuk Nix Nanti saya video ya Bitnya Karena apa Ini termasuk bit yang Warnanya baru nih Putih Kalau yang 2023 2024 Ada warna putih Kalo ini dulu tuh ada ya Nah seperti ini Ini dilihat dari jauh Seperti ini Oke Oh ya Terakhir Jadi untuk vario 125 Ini ada dua tipe Tipe CBS CBS dan tipe CBS ISS Tadi yang saya Video ini Ini tipe CBS ISS Atau yang pakai remote Nah ini yang remote ya Kunci remote Nah Kalo yang kunci biasa Kunci keris ya Itu CBS Yaitu ada warna dua Merah dan hitam Kalo yang CBS Ada tiga Tiga warna Harganya beda ya Untuk yang CBS itu murah 24 juta Ini brosurnya Kelihatan katak Bacaan aja ya 24 juta 610 ribu rupiah 24 juta 610 ribu rupiah Per September 2024 Oke Itu aja informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih